Intro Membawa perlengkapan pribadi ke sebuah acara merupakan kebiasaan yang jamak dilakukan para selebriti Entah di tas atau di koper, mereka membawa perlengkapan lain yang biasanya tidak disebabkan Ada yang membuat perlengkapan, sampai bantal, seperti yang dilakukan oleh cita-citata Di setiap acara, wanita asal Bandung ini selalu membawa perlengkapannya Tak hanya itu, seperti yang diperlihatkan ke tim insert siang beberapa hari lalu Pelantun sakitnya tuh di sini itu juga membawa perlengkapan lain yang tak kalah penting Yaitu baju yang dipakai saat mengisi acara Aku lebih bersa, ya ini biasa aku bawa Ya sebenarnya biasa aja sih, dulu juga kan sempat tawang Apalagi aku selimut, bantal Nih, baju, oi ini baju belum bawa Baju nanti mau dipakai? Engga sih, karena memang aku jarang ketemu sama desainer aku Jadi aku selalu bawa, misalkan kemarin aku baru pakai terus aku bawa bajunya Nah, ini aku gak pernah bawa koper gede-gede Jadi aku pengennya yang muat aja, karena memang tempatnya agak sempit Mobil aku udah robang Udah Simpel ya? Simpel, jadi ini paling make up, basicnya doang Karena kan aku selalu bawa make up aku, make up artis aku Terus juga paling sepatu gitu doang sih Karena baju biasanya dianterin sama desainer aku Selain membawa perlengkapan-perlengkapan itu Cita juga selalu membawa yang biasa dibawa orang, yaitu ponsel Dan di tasnya tersimpan pula berbagai perlengkapan pribadi Mulai dari alat kecantikan sampai minyak angin Apa ya? Kas mungkin Handphone 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 Udah Powerbank Lupa bengknya segit-gede Batu Tuh Tuh Gak ada apa-apa sih Gak ada apa-apa Cuma Aksesoris mungkin Aksesoris di itu Ini ada parfum Dompet Kecematan Terus Masker Touch up Berbagai impian membayang di benak Cita Melihat perlengkapan yang dibawa selalu bertambah Ia merasa mobil yang selalu membawa kemanapun ia pergi Rasanya tidak lagi menampung semua perlengkapannya Karena itu Cita berniat mengganti mobilnya Dengan mobil baru yang berukuran lebih besar Jadi aku pengennya yang muat aja Karena memang tempatnya Pergi ganti Gak pergi yang baru Melejitnya tembang sakit nyatuh disini Melambungkan nama Cita-Citata Di dunia showbiz tanah air Sekarang siapa yang tidak mengenal Cita Semua tentang dirinya Bahkan menjadi hal yang biasa Dan sudah diketahui publik Dan kini Popularitas itu membawa keberuntungan bagi Cita Terutama dalam hal finansial Simak saja keinginannya tadi Untuk membeli mobil mewah Belum lama ini Ia bahkan mampu membelikan sebuah rumah Untuk orang tua di Bandung Ya Alhamdulillah Bulan ini mama ulang tahun Udah bisa Ngasih mama Hadiah Toh rumah Rumah Ya kan mama kemarin kan tinggal sama kakak Jadi sekarang udah kasih hadiah rumah Ya kebahagiaan terbesar Ketika melihat orang tua Udah bisa senyum Udah bisa bilang bangga sama anaknya Berarti udah bisa Udah bisa Membalas budi Seorang ibu Membalas budi seorang ayah Meski semua yang diimpikan nyaris tergenggam Cita tetaplah cita yang dulu Yang sederhana dan apa adanya Di atas panggung Ia memang kerap tampil wah Tapi dalam keseharian Cita selalu tampil apa adanya Ternyata cita biasa aja ya Atau kayak gimana Malah cita pikir Ya emang cita segini adanya Gak mau terlalu over Atau kayak gimana Yang penting sih nyaman aja Karena percuma juga Kita misalkan Pake baju yang over banget Terus pengennya mewah Pengennya glamor Tapi kita ya gak nyaman Jadi udah segini aja Menjadi orang biasa Terlebih enak Ya keluarga sih selalu support Karena yaudah tetep kayak gini aja Jangan sampai ikutin dunia Walaupun sekarang gak mudah Jadi publik figur Mesti sesadaranan mungkin Kalau bisa banyak namun Lalu bagaimana dengan penampilan fisik Tidakkah cita tergiur Menjalani operasi Untuk mempercantik tubuhnya Sudah menjadi tren di kalangan selebriti Operasi plastik Untuk memperlihatkan aura kecantikannya Namun bagi cita Hal itu sepertinya bukan pilihan Terlahir dengan kondisi fisik Seperti sekarang Ia ingin tetap mempertahankan Sampai kapanpun Tanpa terkontaminasi Oleh operasi apapun namanya Ya karena kan muka udah segini Orang tau cita udah begini Tiba-tiba cita merubah Jadi orang Itu cita bukan Gak ada merawat Boleh Tapi merubah Jangan Jadi sih Mudah-mudahan aku bisa berkarya lagi Lebih baik lagi Terus banyak orang yang Sayang sama aku Sama karya aku Mudah-mudahan orang Banyak menanti Dengan karya-karya aku selanjutnya Sohid Jaturi sini Jidang hati ku